Laptop yang satu ini adalah laptop gaming spesial dari Acer yang pasti punya performance dan fitur yang gak kaleng-kaleng serta harganya pun juga sangat terjangkau sekali untuk laptop dengan spek yang cukup mempunyik kayak gini nih guys friend dia pake CPU AMD Ryzen 7 6000 series dan GPU nya udah pake RTX 3060 apakah laptop ini masih punya performance yang layak untuk digunakan di penghujung tahun 2023 ini penasaran ke gimana reviewnya? tenang, gue Mr. Grace dari Agress ID, ini dia review Acer Nitro 5-15, kuih review brother Sebelum kita mulai, ayo dong Grace Friend subscribe dulu nih ke channel Youtubenya Agress ID dan pastikan kalian nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agress ID nih, buat kalian yang penasaran minggu ini kita lagi ada promo apa aja pantangin sosmed kita kayak IG dan TikToknya Agress ID karena disitu banyak-banyak info dan juga ada giveaway Grace Friend sekarang kita bicara soal first impression tentang laptop Nitro 5-15 ini lagi dan lagi, untuk desain dari laptop gaming entry level Acer itu kayaknya emang pada keren-keren banget ya tampilan dan looksnya kalau menurut Mr. Grace sebenarnya kalau kita bicara soal warna dan desain motif finishing sih sebenarnya dia mirip-mirip oleh laptop gaming entry level pada umumnya dimana tampilan itu cuma warna hitam dengan finishing matte atau doff akan tetapi lukukan bodinya nih yang cukup beda nih Grace Friend yaitu lukukannya tuh menurut Mr. Grace cukup keren bahasa desainnya tampil mirip dengan Acer Predator series dimana bagian belakang bodi ada exhaust fan gede banget yang looksnya ini super garang kalau menurut Mr. Grace apalagi ornament list merahnya ini kayak mempertegas identitasnya kalau gue ini adalah sebuah laptop gaming desain ini sih tergolong gak biasa ya kalau kita gandingin sama laptop pada umumnya dan kalau misalkan kalian coba deh mungkin main pakai laptop Nitro 5 ini di luar ruangan kayak di kantin kampus atau mungkin cafe itu Mr. Grace jamin sih orang pasti lumayan banyak yang lirik dan orang paling gue pasti akan notice dan menyimpulkan wih ini laptop gaming nih bisa dibilang juga sih sebenarnya desainnya kayak Nitro 5 rasa predator material bodi laptop dia menggunakan polikarbonat baik di bagian dalam maupun di bagian top cover dan meskipun begitu Grace Friend build quality-nya sih tetap bisa dibilang premium dan solid parah menurut Mr. Grace masuk ke bagian dimensi laptop ini punya ukuran yang cukup gede dengan panjang laptop mencapai 36,3 cm lebarnya 27,2 cm dan ketebalan di 2,6 cm untuk sisi tipisnya dan sisi tebelnya di 2,9 cm selain itu bobotnya dia mencapai 2 kg lebih ya laptop gaming dengan segudang spek yang gokil sih jangan harap pasti akan ringan Grace Friendnya tapi menurut Mr. Grace sih 2 kg di laptop ini cukup aman-aman aja sih bobotnya masuk ke bagian keyboard si Nitro 5 ini dia layoutnya itu udah full size dan ada numpad di bagian kanan kalau kita bicara soal desain keyboardnya menurut Mr. Grace sih cukup keren dia bentukannya kayak boxy dengan list putih di area samping keycapsnya dan itu terletak tersedia di semua keycapsnya nih feel mengetik keyboard Nitro 5 ini cukup enak dimana feelnya itu cukup soft tapi tactile dengan travel distance yang surprisingly kalau menurut Mr. Grace sih cukup dalam ini sih selain dipakai main game kalau dipakai untuk ketik-ketik kerjaan atau tugas kuliah sih pastinya recommended banget dan kalau bicara soal fitur si keyboard dari Nitro 5 ini dia udah dilengkapi sama fitur backlit RGB dan menurut Mr. Grace sih ini cukup keren ya sedikit lebih unggul dari beberapa kompetitornya yang masih belum menggunakan backlit RGB oh iya, BTW, warna dan motion dari RGB ini bisa diatur dari software Nitro Sense dan tersedia beberapa pilihan warna ataupun motion bicara soal touchpad, sebenarnya sih cukup nyaman untuk pemakaiannya hanya saja untuk semua laptop gaming menurut Mr. Grace ukurannya sedikit kurang lebar bahkan adiknya aja, si Nitro V15, dia udah punya touchpad yang ukurannya sedikit lebih gede daripada laptop Nitro 5 ini masuk ke bagian layarnya sekarang, ukurannya itu dia ada di 15,6 inci resolusinya Full HD 1920x1080p dengan aspek rasio 16 banding 9 refresh rate-nya di angka 165Hz, which ini cukup tinggi dari beberapa kompetitornya sih dan response time-nya ada di 3ms nggak lupa juga ini udah anti-glare, tentu ini meminimalisir pantulan cahaya sekitar buat yang nanya, kalau gamutin udah 100% sRGB belum? udah dong, ini Nitro V, dia udah 100% sRGB jadi, nggak cuma dipakai untuk nge-game aja, tapi layar laptop ini juga cocok banget untuk dipakai menggunakan software-software content creation kalau bicara soal impressinya nih, Grace Friend Nitro V ini, kalau menurut Mr. Grace ya, dia ini cocok banget kayak buat dipakai main game kompetitif karena refresh rate yang tinggi di 165Hz serta response time-nya yang cukup gokil nih cepetnya punya motion yang mulus banget dan sama sekali nggak ada screen tearing yang pasti ini memperbesar banget sih, kans kalian kalau main game-game kompetitif itu kans menangnya tuh cukup tinggi nih, Grace Friend selain itu, kalau dipakai untuk editing software content creation sih ya karena ada 100% sRGB sih, ini udah harusnya aman banget nih buat dipakai editing color grading jadi, apa ya, bisa dibilang tuh kayak nggak ada miss warna atau warnanya pasti akurat nih, Grace Friend kalau untuk editing color grading pakai laptop ini laptop ini punya jenis opsi pilihan port dan konektor yang menurut Mr. Grace cukup banyak sih dan terdiri dari 3 sisi which is ini sedikit lebih unggul dari beberapa kompetitornya dia kita masuk ke bagian portnya di sebelah kiri dia ada 1 Kensington Lock 1 RJ45 Ethernet LAN 1 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan 1 combo audio jack di sebelah kanan cuma ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 nah, di belakang ada juga nih dia ada 1 DC in charging port 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 dan 1 HDMI 2.1 dan kalau kita bicara soal konektivitas dia spek konektivitasnya ini udah WiFi Killer E26006i ini berarti kenceng banget ya Grace Friend dan udah support Bluetooth 5.1 konektivitasnya ini juga sedikit lebih unggul dari beberapa kompetitornya dia pastinya bicara soal speakernya dia menggunakan Real Tech Audio dan buat kalian yang penasaran speakernya ini kayak gimana kualitasnya yuk kita cek dulu yuk kita dengerin untuk webcam dia resolusi 720p HD buat kalian penasaran yuk kita cek webcamnya sekarang juga dan ini adalah tes webcam dari Acer Nitro 5 kurang lebih hasilnya kayak gini nih Grace Friend menurut kalian gimana? jawab di kolom komentar yuk kalau menurut Mr. Grace sih untuk first impression dari laptop Nitro 5 ini dia udah melebihi ekspektasi Mr. Grace kalau secara desain, keyboard, touchpad ya tapi itu kan menurut Mr. Grace ya kalau menurut kalian gimana nih terhadap first impression laptop ini? yuk, mending kalian kita ramahin aja nih di kolom komentar, Grace Friend sekarang kita masuk ke bagian CPU nya nih dia udah menggunakan AMD Ryzen 7 6800H dengan kodename Rembrandt dia punya 8 core 16 thread dengan max clock di 4,7 GHz serta L3 cache sebesar 16 MB untuk base TDP nya dia ada di angka 45 Watt menurut Mr. Grace CPU nya ini punya performance yang cukup kencang terbukti dengan hasil pengujian di Cinebench R23 dimana angka multi core nya udah mencapai di 12.943 poin ini hampir 13.000, Grace Friend dan single core nya di 1.490 poin serta untuk 3D Mark Time Spy nya CPU score di 8.906 poin sebuah angka yang tergolong outstanding sih kalau menurut Mr. Grace untuk laptop gaming di range harga 14an juta rupiah aja di bagian grafik kart nya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 dengan VRAM 6 GB, GDDR6 dan CUDA Core sebanyak 3840 tentunya karena dia RTX 30 series udah support DLSS dan Ray Tracing bicara soal Max TGP dia ada di angka 140 Watt dimana angka tersebut sedikit lebih tinggi dari yang disarankan oleh Nvidia yang berkisar antara 60 sampai 115 Watt harusnya sih kalau Acer berani naikin angkanya setinggi ini seharusnya cooling systemnya itu cukup bagus ya hal itu dibuktikan dengan angka Time Spy Stress Test yang mendapatkan angka 98,5% ini menandakan bahwa dual fan quad exhaust port cooling system dari laptop Acer ini bekerja dengan sangat baik untuk mendinginkan internal spek laptop ini ini mantep banget nih Grace Friend selain itu hasil pengujian sintetis graphic score mendapatkan angka 9004 poin di 3D Mark Time Spy dan 5276 poin di 3D Mark Port Royal bahkan untuk pengujian editing video pakai software Adobe Premiere Pro GPU ini sanggup mendapatkan angka yang cukup cepat banget nih dengan render 4K60 mendapatkan waktu di 1 menit 45 detik dan render full HD mendapatkan waktu di 48 detik aja ini angka segini itu beneran cepat banget bagi Grace Friend asli sungguh angka performa GPU yang luar biasa untuk sebuah laptop gaming entry level pastinya untuk RAM, dia ini kapasitasnya 16GB DDR5 dia upgradable maksimal hingga 32GB dual channel clock speednya di 4800MHz bicara soal storage, dia menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 0.5TB tes kristal di smart yang Mr. Grace lakukan mendapatkan kecepatan read di 6.986 Mbps dan write di 1491 Mbps lagi dan lagi, untuk sebuah laptop gaming di range harga under 15 jutaan angka speed SSD segini itu udah kenceng banget transfer data gede dijamin gak bakalan berasa lama karena normalnya range laptop harga segini itu biasanya paling cuma kayak 4000-5000 Mbps ini hampir 7000 Mbps Grace Friend gak lupa juga, laptop ini udah sepaket dengan Windows 11 serta Office Home Student 2021 tadi aja pengujian sintetis angkanya tinggi-tinggi banget apalagi gamingnya nih, kita tes nih Counter Strike 2 dia mendapatkan angka rata-rata di 130-160FPS lalu Hogwarts Legacy mendapatkan angka rata-rata di 50-60FPS Ghostwire Tokyo di 50-70FPS God of War di 50-60FPS Forza Horizon 5 di 90-110FPS dan SnowRunner di 60-90FPS semua game-game tadi kita uji dalam settingan grafik yang high grass friend pastinya ya dan tentunya ada beberapa game AAA yang udah ray tracing dibanderol di harga 14 jutaan rupiah aja menjadikan laptop gaming ini sebagai laptop yang all-arounder banget dimana laptop Nitro 5 ini gak cuma cocok untuk dipake bermain game aja tidak akan tetapi juga cocok untuk digunakan sama beberapa profesional terutama yang bekerja di bidang kreatif Oh iya, buat kalian yang bertanya-tanya nih siapa head-to-head dari laptop Acer Nitro 5 ini yang sama-sama menggunakan CPU AMD Ryzen 7 dan GPU RTX 3060? Head-to-head terdekat dia yang pertama ada Asus TUF Gaming FA507RM dengan spek CPU-GPU yang sama hanya saja dia sedikit lebih murah namun spek layar yang didapat tidak sebaik laptop Nitro 5 yang kita review saat ini dimana dia belum 100% sRGB lalu ada juga ROG Strix G513RC yang sama-sama Ryzen 7 dan 3060 juga namun dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laptop ini tapi perlu diingat kalau ini adalah ROG kelas laptop yang berbeda sekali jika dibandingkan sama Acer Nitro ini nah, menurut kalian kalau ketiganya ini dibandingin lebih bagus laptop yang mana nih? yuk kita sama-sama diskusi di kolom komentar dengan spek dan kemampuan dari Acer Nitro 5 ini siapa sih yang cocok untuk menggunakan laptop ini? pertama, profesional di bidang kreatif atau konten kreator karena spek laptop ini gak cuma hardware-nya aja yang kencang untuk menjalankan software berat akan tetapi dia udah diberikan spek layar yang cukup mumpuni banget dimana color gamut 100% sRGB tentunya bermain color grading menggunakan laptop ini dijamin udah pasti menghasilkan warna yang akurat kedua, bisa juga ini untuk para 3D designer karena meskipun ini masih RTX 30 series but still, ini adalah RTX sebuah GPU yang udah dilengkapin sama Tensor Core yang pastinya udah siap banget buat diajak tempur menjalankan software-software berat kayak Enscape, Blender, AutoCAD, SketchUp, dan kawan-kawannya ketiga, untuk para pekerja atau profesional di bidang STEM dan terakhir, tentunya untuk para gamers entusias yang pengen punya laptop dengan performa yang sanggup untuk menjalankan game-game AAA terkini atau terbaru yang udah menggunakan fitur ray tracing namun dengan harga yang masih cukup terjangkau di kelasnya atau dibandingkan sama beberapa kompetitornya ya intinya buat kalian nih yang pengen check out atau beli si Nitro 5 ini langsung aja ke link pembelian yang Mr.Gress taruh di kolom deskripsi atau kalian bisa langsung datang ke store Agress ID terdekat dari rumah kalian pastinya, John well, grass friend, itu aja review dari Mr.Gress terhadap laptop ini buat kalian nih yang pengen ada request atau nanya-nanya soal spek atau mungkin kira-kira-kira boleh nih request Mr.Gress aku mau dong review laptop ini langsung aja ramein di kolom komentar Mr.Gress pasti baca dan buat yang pengen tanya-tanya soal giveaway atau konten-konten menarik dari Agress ID lainnya pantengin juga sosmed kita kayak IG dan tiktoknya Agress ID well grass friend, sampai ketemu lagi di video review laptop selanjutnya ciao guys jangan lupa komen bye bye bye